Ada teman kita dari mana ini? Malik Selamat Supriyadi hadir di Facebook dan sempat bertanya katanya Pak Dokter, kalau minum teh manis buatan sendiri dengan cara masukkan teh serbuk, gula batu Terus direbus sampai mendidih, minum tiap hari, bagus gak ya buat kesehatan? Silahkan Sebetulnya semua makanan yang halal itu bagus untuk kesehatan Cuma pada kadar, pada jumlahnya yang nanti akan setiap orang itu punya kadar baik yang berbeda-beda Bahkan mungkin bagi sebagian saudara kita yang diabetes ya malah jadi gak boleh Tapi tadi kayaknya konteksnya adalah kalau dibikin sendiri itu artinya kan gini Banyak orang itu kalau beli, nah itu suka konotasinya adalah pemanis buatan Kalau bikin sendiri kan gulanya murni Jadi sebetulnya bukan pada itu saja, tetapi pada jumlahnya Kalau misalkan diminum masih wajar, teh mungkin pagi hari, kemudian sore hari itu tidak apa-apa Cuma kalau misalkan kita minum teh tawar itu jauh lebih baik sebetulnya Kita menghindari gula itu lebih baik Jadi kalau minum gula itu ya hendaknya pas mungkin saat bertamu atau rapat kumpul dengan teman Tapi kalau misalkan jadi kebiasaan setiap hari hendaknya dihindari saja Jadi bukan karena apa ya Jadi kita ingin mencapai derajat kesehatan yang lebih baik lah begitu Jadi lebih baik minum air putih yang banyak buah-buah, sayur-sayur begitu Karena gula itu lebih bisa membebani badan kita Terutama jika jumlahnya berlebihan Itu saja mungkin, jadi minum teh manis setiap hari tidak apa-apa Selama tidak ada kondisi kesehatan yang memang tidak membolehkan seseorang minum gula Seperti diabetes ya, seperti itu Semoga jawabannya membantu Selamat menikmati